Hai Sidultubers Jika ditanya negara paling disiplin, mungkin banyak yang akan menjawab adalah Jepang. Ya, Jepang merupakan negara yang masyarakatnya terkenal dengan kedisiplinan dan budaya tepat waktu. Salah satu alasannya, karena sebagian besar sekolah menengah dan sekolah menengah ke atas memiliki peraturan sekolah yang melatih mereka untuk mengikuti peraturan sosial setelah mereka lulus. Peraturan-peraturan sekolah di Jepang tersebut juga biasanya dibuat dengan tujuan untuk menjamin keselamatan para siswa di sekolah. Namun, ada juga lho peraturan aneh yang tidak masuk akal yang ada di sekolah Jepang. Peraturan apasajakah itu? Mari tonton terus video ini sampai habis. Memiliki jam malam Jika di Indonesia, peraturan sekolah hanya berlaku saat siswa masih di lingkungan sekolah, tapi tidak dengan Jepang. Ada aturan jam malam yang harus dipatuhi para siswa yang memiliki umur di bawah 18 tahun guys. Jadi, para siswa yang mematuhi kriteria tersebut tidak boleh keluar rumah mulai pukul 10 malam. Beberapa tempat makan dan game center bahkan menulis aturan tersebut secara gamblang. Patut ditiru kalau yang ini ya guys, biar anak di bawah umur tidak ada yang kelayapan malam-malam. Dilarang membawa tas Akan sangat aneh jika seorang siswa berangkat sekolah tanpa membawa tas. Pasti kita mengira anak tersebut ada niatan sekolah. Karena semua keperluan sekolah tersimpan di dalam tas. Namun, berbeda dengan siswa Jepang. Di Jepang, siswa malah dilarang untuk membawa tas lho guys. Mereka hanya boleh membawa satu buku dan dijinjing ke sekolah. Yang boleh membawa tas hanya siswa yang dalam masa orientasi dan siswa yang akan segera lulus saja. Jam makan siang Jam istirahat pasti jadi saat paling dinantikan para siswa saat bersekolah. Di waktu itulah, para siswa berhenti sejenak dari tugas belajar di sekolah. Selain untuk bermain, waktu ini juga penting dimanfaatkan untuk mengisi perut agar bisa berkonsentrasi lagi menghadapi pelajaran selanjutnya. Jika berbicara tentang makan siang nih guys, sebagian anak sekolah akan memilih membeli jajan di kantin bukan? Makan siang di Jepang bersifat wajib, di mana tidak ada makan siang kemasan yang diperbolehkan guys. Mereka juga tidak dapat memilih menu makanan yang diinginkan. Semuanya harus makan menu yang disiapkan oleh pihak sekolah saja. Bersin maksimal 3 kali Saat beraktifitas di luar ruangan, udara yang bercampur dengan debu dan kotoran akan terhirup oleh hidung. Saat menyentuh bulu hidung, otak menerima sinyal dari sel saraf dan segera memproduksi histamin yang membuat hidung terasa gatal. Bersin memang lumrah ya ketika kita rasakan saat ada yang tidak beres di hidung. Tapi tidak dengan siswa di Jepang. Itu adalah pantangan. Siswa di Jepang hanya diperbolehkan bersin sebanyak 3 kali jika berada di dalam kelas guys. Lebih dari itu, siswa di Jepang diharuskan keluar kelas dan pergi ke UKS. Memakai Sidi Putih Selain Korea Selatan, Jepang merupakan negara yang terkenal modis dan mengutamakan fashion dalam berbagai kesempatan. Selain modis, saat nongkrong, para remaja Jepang juga terkenal bergaya stylish saat pergi ke sekolah. Jadi tak hanya mengutamakan fashion ketika hangout, para remaja di Jepang khususnya para pelajar kerap kali dituntut tampil modis dan fashionable ketika pergi ke sekolah. Pihak sekolah pun mewajibkan murid-muridnya, khususnya perempuan, untuk mengenakan dan melarang sesuatu ketika pergi ke sekolah. Salah satunya tidak boleh menggunakan pakaian dalam selain warna putih guys. Bahkan, beberapa sekolah menerapkan aturan guru diizinkan memeriksa pakaian dalam wanita yang warnanya tidak sesuai. Wah, kalau kayak gini nih guys, gimana ya menurut kalian? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.